Dan terakhir saya mau bilang bahwa di Italia Mancini dikenal sebagai atau dilekatkan dengan frasa Bacciato Dalla Gracia. Bacciato Dalla Gracia yang bahasa Jowo-nya artinya Kissed by Fortune atau Kissed by a Lord Grace. Jadi orang yang dinaungi keberuntungan, dicium oleh Dewi Fortuna. Orang yang disukai Dewi Fortuna. Bacciato Dalla Gracia. Oke balik lagi di Gojek Bung Toel. Kali ini saya mau bahas soal pelatih. Kita cari inspirasi dari pelatih. Dan pelatih yang mau saya angkat kisahnya ceritanya adalah Roberto Mancini. Mancini, pelatih Italia yang kemarin membawa Azuri juara Euro 2020. Jadi seperti apakah kisahnya? Inspirasinya yang bisa kita tangkap? Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi bahwa video ini, konten ini didukung oleh Youtube Channel Tiang Jauh. Silahkan mampir. Karena saya lihat tadi ada isu tentang bursa transfer. Ada berita tentang Lewandowski mau ke Chelsea. Waduh, ngeri banget tuh kalau sampai kejadian. Lewandowski ke Chelsea. Di sana sudah ada Kai Havert, ada Timo Werner. Jadi bagaimana kalau itu sampai kejadian. Langsung aja. Buruan, cek, simak. Di Youtube Channel Tiang Jauh. Linknya ada di deskripsi. Oke. Sekarang saya mau bercerita soal Roberto Mancini. Jadi boleh dibilang Roberto Mancini ini adalah sosok yang termasuk ya apa ya. Unik lah di sepak bola. Buat Itali unik, buat sepak bola dunia juga unik. Karena begini teorinya di kepelatihan. Di kepelatihan itu ada semacam teori, ada semacam asumsi bahwa pemain baik belum tentu jadi pelatih yang baik. Pelatih yang baik atau hebat belum tentu jadi instructor yang baik. Jadi misalkan ini, pemain yang hebat belum tentu jadi pelatih yang hebat. Pelatih yang hebat belum tentu jadi instructor yang hebat. Ini banyak kejadian. Mourinho bukan pemain hebat. Tapi dia bisa jadi pelatih yang hebat. Andre Villasboas juga bukan pemain yang hebat. Tapi dia jadi pelatih yang juga punya kualitas, punya prestasi. Jurgen Klopp juga tidak punya prestasi yang mentereng di Mainz waktu itu. Main 0-5 di Jerman. Jadi karirnya biasa-biasa saja tapi sebagai pelatih dia bisa memberikan sebuah warna yang luar biasa. Thomas Dussel juga. Dia tidak terlalu mengkilap karir sebagai pemainnya tapi sebagai pelatih dia sudah mempersembahkan gelar Liga Champion. Jadi hanya sedikit yang bisa hebat sebagai pemain juga sebagai pelatih. Salah satu yang sedikit misalnya Pep Guardiola. Dia seorang pemain yang hebat. Dream teamnya Barcelona era Johan Cruyff. Bisa hebat jadi pemain, bisa hebat jadi pelatih. Lalu juga Mancini ini akan kita bahas tentang Mancini. Dia pemain hebat dan ternyata jadi pelatih pun hebat. Jadi ini sebuah hal yang sangat spesial. Tidak selalu linier garisnya, asumsinya. Johan Cruyff mungkin luar biasa. Sebagai pemain hebat, sebagai pelatih hebat, sebagai pemikir sepak bola juga hebat. Filosofor. Tapi kalau bicara Andy Roxburgh, Andy Roxburgh sebagai pelatih biasa-biasa saja. Tetapi sebagai instruktor pelatih, sebagai instruktor dia seorang profesor. Dia seorang pemikir sepak bola yang baik. Jadi itulah semacam dogma, asumsi dalam dunia kepelatihan. Pemain hebat belum tentu jadi pelatih hebat. Tapi itu tidak berlaku buat seorang Roberto Mancini. Dan garis hidupnya memang seolah ditetapkan jadi pelatih hebat. Dan itu diakui loh oleh Mancini. Jadi dalam wawancara dengan Champion Magazine. Champion Magazine tahun 2004. Itu waktu Mancini diminta jadi pelatih inter. Sempat diwawancara bahwa ada sebuah pernyataannya yang menarik. Memang dia mengakui kalau anak-anak lain semasa kecil, semasa remaja atau kanak-kanak ditanya cita-cita ingin jadi astronot misalnya gitu. Roberto Mancini jawabannya terpisah sendiri loh. Beda sendiri. Dia jawab dia mau jadi pelatih bola. Bayangin. Dari kecil dia sudah, sudah bercita-cita bermimpi jadi pelatih bola. Dan karirnya memang, jalannya memang seperti itu akhirnya. Bayangin. Umur 16 tahun dia sudah menjalani karir di seri A. Bersama bolonya. Jadi itu tahun 80. Musim pertamanya di seri A usianya 16 tahun. Kalau usianya 16 tahun sudah main di seri A. Kan berarti kualitasnya di atas rata-rata. Bakatnya memang luar biasa. Dan dia tipikal mainnya atau karakter mainnya adalah seorang fantasista. Pemain nomor 10. Jadi dia awal karirnya 16 tahun. Catat ini sebuah talenta yang hebat. Main di bolonya. Lalu kemudian pindah Samdoria. Memang namanya melambung bersama Samdoria. Bersama Gianluca Viali, Atilio Lombardo. Dia main di final European Cup atau Piala Champion waktu itu tahun 92. Kalah oleh Barcelona di Wembley tahun 92. Gol dari tendangan bebas Ronald Koeman. Itu 92-15 tahun. Mancini memperkuat membela Samdoria. Lalu pindah ke Lazio 3 tahun lah. Sebelum kemudian sempat mengakhiri karirnya. Atau memasuki masa persiapan pensiunnya di Leicester City. Hanya setengah musim waktu itu. Nah, yang mau disampaikan sebetulnya adalah bahwa sejak pemain memang sudah kelihatan Mancini ini calon pelatih yang bakal hebat. Bakal jempolan. Karena waktu Samdoria dipegang oleh Fujadin Boskov. Orang banyak bilang termasuk para jurnalis sepak bola di Italia bilang. Di luar lapangan memang pelatihnya Fujadin Boskov, Samdoria. Tetapi di dalam lapangan pelatihnya Roberto Mancini. Dan memang sejak itu pun Mancini seringkali diberi kesempatan oleh pelatih untuk tim tok ya. Jadi kalau setengah main turun minum babak pertama mau masuk babak kedua ada tim tok. Sebelum masuk lagi ke lapangan dan biasanya Roberto Mancini lah yang memberikan tim tok kepada timnya. Jadi pelatih sudah mulai memberikan kepercayaan sejak di Samdoria Fujadin Boskov. Terlebih lagi waktu di Lazio bersama Sven Goran Eriksson. Dan di akhir karirnya kan memang sempat jadi asistennya Sven Goran Eriksson. Jadi kalau mau dibilang murid, ini muridnya Fujadin Boskov dan Sven Goran Eriksson. Sepak bolanya. Roberto Mancini. Dan itu diakui. Jadi di masa-masa akhir karir sepak bolanya dia sudah makin bulat. Bahwa kalau karir sebagai pemainnya berhenti dia mau jadi pelatih. Itu Mancini bayangin. Dan menjadi pelatih ternyata juga butuh tempaan. Apa istilahnya yang paling banyak publik pakai itu apa? Proses tidak mengingkari hasil katanya gitu ya. Proses tidak mengkhianati hasil. Yaitulah yang dialami Roberto Mancini. Mancini mengalami masa-masa awal sebagai pelatih yang sangat sulit. Usianya baru 36 tahun. Masih sangat muda. Dianggap sebagai pelatih pemula. Dia menangani Fiorentina. Waktu itu Fiorentina dimiliki oleh pengusaha film terkenal Italia. Produser film terkenal Italia. Vittorio Cekigori. Dan Fiorentina pada masa Mancini jadi pelatih mengalami masa bangkrut. Kesulitan finansial. Jadi Mancini pernah ngalamin 10 bulan gak digaji katanya. Kirain disini aja ya gak digaji. Di Itali pun ada yang gak pernah digaji. Dan itu Roberto Mancini. Di awal karirnya dia mengalami banyak kesulitan. Sempat gak digaji. Jadi orang bilang dibaptis dengan api lah. Roberto Mancini ini. Kenapa saya pakai istilah dibaptis? Karena dia juga waktu remajanya putra altar ya. Jadi anak yang religius secara katolik. Putra altar. Lalu ya itulah apa? Ditempa oleh api. Ditempa oleh api itu yang membuat Mancini menjadi sangat. Dan akhirnya bisa berbuah di kemudian hari. Maksud saya seperti itu. Jadi masa kelam di Fiorentina awalnya. Tapi masih bisa memberikan gelar Coppa Italia. Di Lazio pun sama. 2000an awal itu posisi Lazio juga dalam kelimbung soal pajak. Soal keuangan. Tapi Mancini tetap ulet. Dan bisa memberikan gelar Coppa Italia juga buat Lazio. Sebelum akhirnya direkrut oleh Inter Milan. Jadi Inter ini pemiliknya Morati memang jatuh hati sama Mancini sejak masih main. Jadi dua kali tawaran Morati kepada Mancini pindah ke Inter itu ditolak oleh Mancini 93 dan 96. Jadi Morati ini dibilang memang sangat menyukai Mancini. Maka jadilah waktu itu Mancini memegang Inter 2004. Sebagai pelatih ke 13 Inter waktu itu. Karena Inter kan gonta ganti pelatih mulu tuh. Jadi gak pernah lama gak pernah juara gonta ganti pelatih. Dan akhirnya Mancini bisa memberikan gelar Skudeto 3 tahun berturut-turutnya. 2006, 2007, 2008. Tiga Skudeto dari Mancini untuk Inter Milan. Bayangin. Prosesnya tuh ya. Tempaannya dari seorang Mancini. Dari kesulitan di Fiorentina, di Lazio. Mendapat buahnya di Inter. Lalu pindah ke tantangan lain ke Manchester City. Di Inggris. Liga Inggris. Dan dia memberikan gelar FA. Yang pertama FA Cup. Terus dia kasih gelar juara Liga Inggris. IPL ya. 2011-2012 kalau gak salah. Gol dari Aguero di menit-menit akhir ke gawang Queen Park Rangers. Dan itu sangat menegangkan. Sangat adrenalin, denyut jantung. Pasti bedenyut luar biasa itu. Ya kurang lebih sama seperti Itali kemarin kan. Proses meraih juaranya harus ditentukan lewat adu tendangan penalti yang sangat mendebarkan. Ya hampir mirip waktu dia pegang City. Gol Aguero di menit-menit terakhir. Di saat-saat terakhir. Itu waktu dengan City. Lalu dia sempat menangani Galatasaray. Kalau gak salah habis itu ya. Galatasaray. Sempat kasih gelar juga. Coppa. Namanya Turkish Cup. Lalu balik ke Inter. Ya dua musim, dua tahun. Sebelum kemudian ke Zenith, St. Petersburg. Dan akhirnya ditarik untuk menangani tim nasional Italia. Dan jadi pelatih Italia yang mempersembahkan gelar Euro kedua bagi Italia. Bagi Azuri. Itulah kisah tentang Mancini. Bayangkan bahwa prosesnya itu adalah keuletan, keyakinan, tekat bulat, tempaan yang sangat berat. Itu yang kemudian membuat Mancini muncul sebagai karakter atau kualitas pelatih yang menurut saya sih ya sudah jempolan lah. Sudah teruji. Rangkah rute karirnya sebagai pelatih sudah banyak teruji. Sehingga sekarang sudah ya mungkin sebentar lagi dipanggil Don kali. Di Italia. Bukan cuma Don Lippi saja. Bukan cuma Don Carlo saja. Tapi menurut saya sih ini ya layak juga lah. Don Roberto. Dan menariknya juga kita lihat ada prinsip-prinsip kepelatihan yang bisa ditarik menurut saya sih konsisten. Waktu menangani Inter pernah diwawancara saya ingat ditanya. Kalau ada pemain dari generasi lain yang ingin Anda bawa ke tim Inter saat ini. Waktu itu menangani Inter. Siapakah pemain itu? Tanpa ragu-ragu. Tidak berpikir panjang dia jawab Toninho Cerezo. Mungkin ada banyak generasi milenial gak kenal Toninho Cerezo. Tapi Toninho Cerezo adalah pemain atau gelandang Brazil yang sangat hebat dan main di Sampdoria. Waktu itu menjadi rekan setimnya Mancini di Sampdoria. Jadi Toninho Cerezo yang mau saya bilang adalah ini mirip seperti Giorginho di Italia. Sama-sama orang Brazil, Giorginho kebetulan naturalisasi, posisinya juga gelandang. Yang saya mau bilang adalah soal kesamaan berpikirnya, soal konsistensi berpikirnya. Dari sejak main jadi pelatih, dia tahu pemain yang dia butuhkan itu seperti apa. Jadi waktu ditanya siapakah pemain yang Anda mau ada di tim Anda, dia sebut Toninho Cerezo karena dia team player katanya. Mancini bilang dia tipikal team player. Mungkin gak sehebat Roberto Falcao, ini juga gelandang sesama Brazil di era itu. Tapi Toninho Cerezo sangat dibutuhkan tim. Ini segaris, ini mirip dengan peran Giorginho di tim Azuri. Itu yang saya mau bilang, kisah saya tentang Roberto Mancini. Gak bisa kaleng-kaleng, gak ada yang instan dalam sepak bola, pakai perjuangan. Dari semua perjuangan itu ada pelajaran yang kemudian memunculkan kualitas dirinya. Dan inilah puncak kematangan seorang Roberto Mancini. Seorang pelatih yang unik bagi Italia, bagi dunia sepak bola, pemain hebat, dan dia juga seorang pelatih hebat. Itulah kisah Bung Toel hari ini untuk teman-teman gocek Bung Toel. Dan terakhir, saya mau bilang bahwa di Italia Mancini dikenal sebagai atau dilekatkan dengan frasa Bacciato Dalla Grazia. Bacciato Dalla Grazia. Yang bahasa Jawa-jawa artinya kiss by fortune. Atau kiss by a lord grace. Jadi orang yang dinaungi keberuntungan. Dicium oleh Dewi Fortuna. Orang yang disukai Dewi Fortuna. Bacciato Dalla Grazia. Jangan lupa, tetap jadi solusi, bukan polusi sepak bola. Dan terus tetap di Gocek Bung Toel. Jangan lupa, tetap jadi solusi, bukan polusi sepak bola. Jangan lupa, tetap jadi solusi, bukan polusi sepak bola. Jangan lupa, tetap jadi solusi sepak bola. Terima kasih.